Apa yang ingin kita kembangkan? Pertama, industri halal. Selama ini kita hanya tukar stand-up saja. Halo, Pemirsa Inspirasi News. Berita kali ini datang dari Wakil Presiden Geyah Cimaruf Amin yang heran mengapa Indonesia menjadi importer produk halal terbesar di dunia padahal Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, mestinya Indonesia menjadi eksportir produk halal bukan sebaliknya. Geyah Cimaruf bahkan heran Indonesia kalah dari Brazil dan Australia selaku negara eksportir produk halal terbesar. Kedua negara tersebut jumlah penduduk Islamnya jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Ternyata kita paling besar konsumen produk halal. 10% konsumen halal itu Indonesia. Tapi bukan produsen halal. Paling besar Brazil, kedua Australia. Keduanya bukan negara dengan penduduk Islam terbesar. Kata Geyah Cimaruf saat membuka Musawara Kerja Nasional Robito Alawia 2019 di Crown Plaza Hotel Jakarta Jumat 6 Desember. Indonesia bisa menjadi negara eksporter terbesar produk halal terbesar di dunia. Yayi Ma'ruf yakin potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Wapres Yayi Ma'ruf Amin menambahkan, industri produk halal Indonesia bisa kalah dari Brazil dan Australia lantaran belum berjalan dengan baik. Pasalnya, industri halal di Indonesia hanya dipahami sebatas penyematan status halal pada produk, bukan membuat produk. Yang ingin kita kembangkan, industri halal. Selama ini kita hanya tukang stempel saja. Sertifikat halal. Kalau dari luar negeri kita endorse halal. Ternyata kita paling besar konsumen halal. 10% konsumen halal itu Indonesia. Tapi bukan produsen halal. Paling besar Brazil, kedua Australia. Keduanya bukan negara penduduk Islam. Maka kita ingin ubah Indonesia jadi produsen halal terbesar di dunia. Kita ingin bangun industrial halal. Tutup Yayi Ma'ruf Amin. Terima kasih telah menonton!